Seiring dengan berkembangnya teknologi, dunia anime juga semakin berkembang. Kartun Jepang yang dulunya hanya identik dengan tontonan anak-anak, sekarang mulai berubah. Para anime maker kini mulai membidik kalangan dewasa menjadi target mereka. Sehingga paradigma anime sebagai tontonan anak-anak atau bocil kini sudah tidak ada. Kini anime dapat dinikmati oleh semua kalangan. Genre baru pun mulai bermunculan di dunia anime. Mulai dari horror, sport, gori, dan lain sebagainya. Genre khusus untuk dewasa pun juga ikut tercipta. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para orang tua harus mulai berhati-hati dan memperhatikan tontonan anak-anaknya. Sebisa mungkin pastikan tontonan anak-anak sesuai dengan usia mereka. Dan buat kalian yang sudah dewasa dan berusia di atas 18 tahun. Berikut gue sudah menyiapkan. 10 rekomendasi anime dewasa khusus untuk 18 tahun ke atas versi Crow Movie. Tetapi sebelum masuk dalam video. Seperti biasa. Gue minta dukungan dari Sobat Movie sekalian untuk mendukung dan mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar anime, film dan games tentunya dari channel Crow Movie. So, gak usah berlama-lama lagi. Ini dia, 10 rekomendasi anime dewasa khusus untuk 18 tahun ke atas versi Crow Movie. Enjoy the video. Nomor 1 Ada Getsuyubi no Tawawa Anime ini menceritakan tentang seorang Salariman yang bertemu dengan seorang cewek seksi bernama Ai saat akan naik kereta. Pertemuan mereka cukup unik dan rasanya bakal jadi sebuah kecelakaan yang diinginkan oleh kebanyakan pria di dunia. Sejak saat itu mereka selalu bertemu di kereta pada hari Senin. Sang Salariman secara tidak langsung akhirnya menjadi bodi guard dadakan untuk Ai yang punya penampakan fisik tak biasa bak gitar sepanyol. Dari tatapan gerang banyak mata di sekitarnya. Yang seolah ingin membunuh Sang Salariman tersebut. Dan dari orang-orang yang tangannya usil, memanfaatkan hirup pikup keramaian. Ai Chan adalah salah satu wujud kesempurnaan perempuan. Badannya yang mungil namun memiliki dada yang besar. Matanya yang besar disertai dengan bulu matanya yang panjang. Wajahnya yang mengemaskan kaya akan ekspresi. Suaranya yang manis dan cara bicaranya santun menenangkan hati. Memiliki rasa perhatian yang luar biasa. Berpakaian sederhana dan lebih memilih membaca buku ketimbang bermain telepon. Benar-benar gadis yang ideal dan dihidam-hidamkan oleh semua pria di muka bumi. Nomor 2. Adahyaka Ryouran. Samurai After. Anime ini menceritakan seorang pria bernama Yakyu Muneakira yang dipanggil ke Akademi Buu untuk menyelidiki kasus hilangnya beberapa murid di sana. Ketika sedang menyelamatkan diri setelah salah disangka sebagai penyusup. Seorang gadis bernama Jubei tiba-tiba turun dari langit ke hadapan Muneakira dan langsung mencium bibirnya. Ternyata, Muneakira memiliki kekuatan sebagai seorang jenderal yang mampu membangkitkan kekuatan samurai. Dan dengan ciuman tersebut mereka mengikat kontrak untuk menjadikan gadis tersebut seorang master samurai. Nomor 3. Adekanojo Okari Shimasu. Cerita bermula dari seorang pria bernama Kazuya Kinoshita. Yang mana Kazuya merupakan seorang mahasiswa yang hancur secara emosional karena dicampakkan oleh pacarnya. Ia lantas mencoba menenangkan kekosongan hatinya dengan menyewa seorang pacar dari sebuah aplikasi seluler. Pada awalnya, Chizuru Mizuhara adalah gadis yang disewa sebagai pacar oleh Kazuya. Namun Kazuya berpikir bahwa dengan profesinya, Chizuru hanya mempermainkan hati para pria dan justru memberikan testimoni negatif terhadapnya. Mendengar bahwa nenek Kazuya dibawa ke rumah sakit, Kazuya lantas bergegas pergi ke sana bersama Chizuru. Ternyata tidak ada hal serius yang dialami oleh neneknya. Bahkan neneknya sangat gembira melihat Kazuya menemukan pacar yang serius. Karena kejadian inilah mereka terpaksa melakukan hubungan palsu, dan bertindak seolah-olah seperti sepasang kekasih yang sesungguhnya. Nomor 4. Ada Sokugeki no Souma Meskipun anime yang satu ini lebih bertema kuliner, tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwa tidak sedikit adegan keterbukaan dalam anime yang satu ini. Meskipun tidak terlalu vulgar, tetapi adegan keterbukaan dalam anime yang satu ini cukup berasa. Ditambah dengan desahan yang sangat menggoda iman ketika waktu memcicipi masakan dimulai. Sokugeki no Souma bercerita tentang Yukihira Souma, remaja 15 tahun yang jago masak yang membuka usaha kedai makanan bersama ayahnya. Suatu hari, ayahnya memasukkan Souma ke Akademi Totsuki, sekolah kuliner elite di Jepang. Awalnya Souma menolak, tapi akhirnya dia menerima dan masuk ke sekolah tersebut. Di Akademi Totsuki ini punya semacam tradisi yang bernama Sokugeki alias perang makanan. Tradisi ini biasanya diselenggarakan kalau ada masalah di antara murid-murid Totsuki, seperti memperebutkan posisi di organisasi tertentu atau malah memperebutkan lahan untuk kegiatan klub. Nomor 5. Ada Trinity Seven. Bercerita tentang Kasuga Arata. Di mana, kehidupan yang damai bersama sepupunya harus kandas karena fenomena aneh yang tidak ia sadari. Suatu ketika, matahari berwarna hitam yang dia lihat menyadarkan Arata bahwa dia tidak lagi berada di dunia yang ia kenal. Dunia itu ternyata adalah ilusi dari sebuah grimori peninggalan sepupunya tersebut. Hingga, kedatangan seorang penyihir bernama Lilith Asami yang berasal dari Akademi Penyihir ternama, menyadarkan Kasuga Arata bahwa sebenarnya Arata adalah seorang yang dinobatkan untuk menjadi Raja Penyihir kegelapan. Lilith Asami memberikan dua pilihan kepada Arata, yaitu menyerahkan grimori yang saat ini berada padanya atau mati. Namun Arata membuat pilihan ketiga, yaitu ikut bersama Lilith ke dalam Akademi Penyihir dan belajar sihir di sana. Akhirnya Lilith Asami menyetujui pilihan itu. Kasuga Arata pun memulai kehidupan barunya di dalam sebuah Akademi Penyihir, di mana dalam Akademi itu terdapat tujuh penyihir kuat dengan julukan Trinity Seven. Kasuga Arata dituntut untuk menemui ketujuh penyihir itu untuk dapat belajar sihir dari masing-masing penyihir tersebut. Nomor 6. Ada Tulo Fru, Trouble. Tulo Fru, Trouble adalah sebuah anime yang menceritakan tentang kehidupan seorang anak SMA bernama Yuki Rito yang mencintai teman sekelasnya sejak SMP yang bernama Haruna Sayrenji. Namun tidak pernah bisa untuk mengungkapkannya. Tiba-tiba saat malam datang dan Yuki sedang mandi, muncul sebuah keanehan. Yaitu, secara tiba-tiba, muncul seorang gadis yang mengaku alien di dalam bak kamar mandinya. Perempuan itu bernama Lala. Semenjak kejadian itu, kehidupan Rito pun berubah secara drastis. Kehidupannya yang normal, kini telah berubah. Dikarenakan dia hidup bersama alien bernama Lala. Hari-hari tenangnya pun sudah tidak bisa didapatkan lagi dan hubungan antara Lala dan Rito pun membuat Haruna salah paham. Nomor 7. Ada IS, Infinity Stratos Infinity Stratos atau IS adalah sebuah sistem exoskeleton weaponais yang sering digunakan sebagai alat tempur dalam perang dan konflik antar negara. Sayangnya IS tidak dapat digunakan oleh laki-laki, melainkan hanya dapat digunakan oleh perempuan, dan dengan sedikit pengecualian. Salah satu dan satu-satunya pengecualiannya adalah, seorang anak laki-laki bernama Orimura Ichika yang mampu berensonansi dengan IS. Orimura Ichika adalah seorang anak yatim piatu yang diangkat oleh kakak perempuannya yang juga terkenal sebagai pilot IS terbaik. Ketika berumur 15 tahun, diketahui bahwa terdapat kecocokan antara Orimura Ichika dengan IS, dan kemudian ia diberi beasiswa dan menjadi siswa di sebuah sekolah yang menghususkan diri dalam pelatihan pilot IS. Kehidupannya pun menjadi lebih menarik dengan dikelilingi oleh banyak gadis-gadis cantik. Nomor 8. Ada Golden Boy Golden Boy adalah sebuah anime yang bercerita tentang kehidupan seorang anak muda bernama Kintarou yang melalang buana menjadi pekerja paru waktu. Kintarou keluar dari sekolah karena merasa telah menguasai semua mata pelajaran. Dengan sepedanya, ia berpetualang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap episode dalam anime ini, kita akan diberi cerita yang berbeda dan terkesan tidak ada ikatan dengan episode sebelumnya. Hingga pada episode terakhir, semua benang merah mulai terlihat. Mengingat anime ini pertama kali tayang pada tahun 1995. Untuk visual, jelas anime ini tidak sebagus anime saat ini. Tetapi anime yang satu ini cukup membekasi diingatan beberapa orang yang pernah menontonnya. terkhusus adegan hot yang berseliwiran dalam anime yang satu ini. Nomor 9. Ada Yosuga no Sora Setelah kematian mendadak kedua orang tua mereka di dalam suatu kecelakaan, Kasuga no Haruka dan Sora meninggalkan Tokyo untuk kembali ke desa di mana mereka berdua dibesarkan. Di tempat yang terpencil itu, ternyata kisah romantis di dalam kehidupan Haruka mulai berjalan. Dia menemukan cinta bersama seorang putri dari keluarga kaya, Kazuha, gadis pendeta dari kuil setempat, Akira, tetangganya yang setahun lebih tua, Nao, dan bahkan adik perempuannya sendiri, Sora. Meskipun sepanjang anime ini hampir selalu berfokus pada hubungan romantis Haruka dengan tokoh-tokoh gadisnya, anime ini tidak selalu hanya berisi tentang masalah percintaan mereka. Tetapi drama keluarga juga memberi variasi yang menyeimbangkan dalam anime yang satu ini. Terlebih adegan hot yang tersaji dalam anime ini sangat emosional dan memanjakan mata. Dan anime ini dapat menjadi salah satu rekomendasi terbaik untuk sobat sekalian. Di posisi terakhir ada High School DXD. Jika kita membahas anime khusus dewasa, anime yang satu ini wajib masuk dalam list kita. Terlebih bagi kalian yang sedang mencari anime yang memiliki fanservice di dalamnya, High School DXD bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Meskipun untuk kualitas cerita anime High School DXD biasa saja, namun fanservice yang diberikan kepada para penonton sangat memanjakan mata. Anime ini menceritakan seorang siswa sekolah menengah bernama Isei Hyoudou, di mana Isei digambarkan memiliki sifat cabul dan sering melakukan hal-hal tidak produktif dalam hidupnya. Bagi Isei dan dua orang sahabatnya, mengintip wanita sudah menjadi rutinitas sehari-harinya. Bahkan Isei bercita-cita menjadi raja harem yang dikelilingi banyak wanita cantik. Cerita dimulai ketika hal yang paling diinginkan oleh Isei untuk mendapatkan pacar akhirnya terkabul. Suatu hari seorang gadis cantik mengajaknya untuk pergi berkencan. Namun tak disangka bahwa gadis tersebut merupakan malaikat jatuh yang bertujuan membunuh dirinya karena mengetahui bahwa Isei memiliki sekret ger yang dapat membahayakan kaumnya. Isei hampir tewas dalam kejadian itu. Namun, tak lama setelah mengucapkan permohonan, seorang gadis bernama Rias Gremory memberikan kesempatan kedua untuk Isei hidup kembali. Bukan menjadi manusia, Isei justru terlahir kembali menjadi seorang iblis yang melayani keluarga Gremory. Kemudian Rias merekrut Isei untuk masuk ke klub penelitian ilmu gaib sekolahnya. Secara perlahan, Isei mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Isei terus berlatih untuk bisa bertahan hidup di dunia para malaikat, iblis serta fraksi gereja yang selalu berselisih. Nah jadi itulah, 10 rekomendasi anime dewasa khusus untuk 18 tahun ke atas versi Chrome Movie. Ya, sebenarnya dari 10 anime dewasa di atas, gue masih punya banyak rekomendasi anime dewasa lainnya. Tetapi, gue yakin banget, kalau sampai gue publis, video gue pasti bakalan di takedown sama Youtube, tapi ga menutup kemungkinan di waktu yang akan ada gue akan bikin part 2-nya. So, untuk saat ini segini dulu ya sobat. Seperti biasa, di akhir video gue minta maaf apabila ada kata-kata gue yang salah atau tidak berkenan di hati sobat sekalian. Next gue akan coba lebih baik lagi. BTW jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar ya, agar kita bisa saling berbagi info-info menarik lainnya seputar anime, film dan games tentunya dengan teman-teman yang lain. Dan terima kasih juga karena kalian sudah bersedia menonton video ini hingga selesai. Kalian luar biasa! Thanks for watching and see you on the next video! Sub indo by broth3rmax